Terima kasih. Rame kemarin, jadi ada topik itu dan saya sudah sepakat sama Sisfoni untuk kita berbagi nanti untuk urusan ujaran kebencian akan dikupas lebih tuntas oleh beliau dan saya akan membagikan tentang CK7, yang berkaitan dengan CK7, bukan CK7-nya Bapak Ibu ya. Nah untuk materi ini feel free nanti kalau panitia ingin membagikan sama peserta silahkan ini write to copy, silahkan dibagikan. Nah ini selalu saya cantumkan bahwa apapun setiap kali mau sharing, mohon Bapak Ibu untuk menguji ya, setiap hal yang saya sampaikan mana itu ada yang salah atau yang kurang tepat nanti bisa korupsi saya, amin. Nah kemudian yang kedua masukkan buat saya, silahkan apalagi banyak para senior disini kan gitu ya, yang pengalaman atau mungkin di bidang lain yang memperlengkapi kami, saya berharap bisa memperlengkapi kami. Oke ini latar belakangnya bahwa seorang ahli hukum di Amerika, kita tahu adalah Rose Coppone, nah dia membagikan tentang fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan dari umum, sosial, dan pribadi. Saya kasih bold disini yaitu kehormatan, tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada kehormatan orang lain. Yang ini jadi dasar supaya dalam kita menyampaikan sesuatu, berbuat sesuatu, jangan sampai menyinggung kehormatan orang lain. Ada batasannya, nanti akan dikupas lebih tuntas oleh Sisfoni. Nah untuk kependetaan, kita beracu kepada aturan main di Tata Gereja GBI. Nah Bapak Ibu sudah baca semua ya? Ada yang belum? Nah nanti baca, supaya kita tahu. Ya bentuk kependetaan adalah pengajaran firman Tuhan, salah satunya. Nah dalam pengajaran firman Tuhan ini juga jangan sampai tadi menabrak ataupun melanggar dari batasan-batasan tentang kehormatan orang lain. Nah ini yang jadi perhatian bagi para hamba-hamba Tuhan supaya tidak sembarang aja diterabas seperti itu. Saya next aja, pendidikan agama nanti Sisfoni akan jelaskan. Nah intinya bahwa jangan sampai ada kecerobohan pelaku. Kita pelayan firman, kemudian ini latar belakangnya cukup banyak, mereka punya pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, media teknologi cukup cepat ya, faktor eksternal. Bisa dipotong-potong, kemudian nanti bisa dibikin satu film yang jadinya akhirnya membuat kerugian buat para hamba Tuhan yang memberikan sharing tersebut. Atau membuat firman Tuhan tersebut. Nah kejadian yang kemarin kan seperti itu ya, pendeta GL. Nah jadi Bapak Ibu juga mesti hati-hati disini, penting untuk kita waspada. Nah Bapak Ibu kalau kita inginkan bahwa undang-undang itu berlaku, ada menimbang, mengingat, kemudian memutuskan. Jadi suatu undang-undang itu peraturan itu berlaku, pasti ada latar belakangnya. Nah latar belakang ini banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tanpa kita sadari. Nah kita sebutkan disini bahasanya adalah konspirasi. Ada konspirasi itu yang baik, ada juga yang tidak baik kan begitu ya. Nah konspirasi disini maksudnya begini, kelihatan suatu itu baik, tapi sebetulnya ada latar belakang. Termasuk dalam hal pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Nah kita belajar di Alkitab ada di Esther 3.9, jadi bagaimana ini cerita tentang Haman, Esther, dan Mordecai. Haman ini dengan menggunakan kekuatan uangnya untuk melakukan suatu hukum yang akhirnya bisa membinasakan umat Yahudi, bangsa Yahudi waktu itu. Nah jadi konspirasi sudah ada terjadi di zaman dulu. Kemudian kita belajar dari Daniel 6 ayat 8. Nah ini menggunakan apa? Kekuasaannya untuk melakukan suatu peraturan perundang-undangan. Akhirnya Daniel kena tangkap lah, karena dia tetap konsisten melakukan ibadahnya dia menyembah ke arah Yerusalem. Karena ada aturan, tidak boleh menyembah ke sana. Nah ini aturan-aturan yang dibuat zaman dulu yang memang merugikan umat Tuhan. Di Indonesia ada? Ya ada saja kalau kita mau gali secara ini. Tapi saya tidak bahas satu persatu undang-undang yang mana. Tetapi bisa saja dirasa ada undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu dari Mahkamah Konstitusi pun juga memberikan peluang untuk melakukan judulsi review. Nah judulsi review ini kita melihat ataupun menggugat satu aturan yang memang melanggar hak asasi manusia. Amin Bapak Ibu. Nah salah satunya yang sedang kita kawan-kawan di PPHKI, nah kawan juga di PPHKI juga. Itu kita sedang menge-review undang-undang tentang kesehatan. Di mana tentang perlakuan aborsi, ya kan. Nah aborsi ini pro dan kontra. Kami pro-life juga bilang, wah ini usianya 14 hari. Tapi bilang hukum pendata pun juga itu subyek hukum walaupun dia masih dalam janin. Tapi begitu dia lahir dia jadi subyek hukum. Jadi harus dilindungi. Haknya pun sama seperti orang hidup. Nah ini pro-life. Kita sedang mempersiapkan judicial review kawan-kawan di PPHKI. Nah ini latar belakang tentang pembalokan suatu aturan undang-undang. Nah termasuk juga, kok ya kita ini orang minoritas ya. Kemudian banyak sekali undang-undang ataupun peraturan yang memang merugikan kita sebagai umat Kristen. Nah oleh karena itu, jangan merasa bahwa kita minoritas tetap kita punya pikiran yang kritis. Kita sama-sama untuk memberikan warna terhadap politik hukum di Indonesia ini. Nah ini saya skip ya, nanti dibahas. Nah memang ada berapa elemen yang menentukan bahwa suatu hukum itu bisa efektif. Pertama substansi hukumnya. Pasal-pasalnya jelas mengatur tentang apa. Jangan sampai ada norma kosong, gak ngatur, atau norma konflik, atau norma kabur. Kan begitu ya. Kemudian struktur hukumnya juga jelas. Nah struktur hukum ini berbicara tentang aparatnya. Waduh pak, aparat di negara kita parah semua kan gitu. Mulai dari penyidik, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sama juga. Kalau gak ada uang gak bisa menang. Ya itu percakapan orang awam. Yang faktanya kita lihat seperti itu juga. Tidak menyalahi. Tetapi masih ada harapan dan kita berharap bahwa anak-anak Tuhan yang duduk di bidang-bidang tersebut bisa memberikan terang, bisa memberikan garam di sana untuk memberi pengaruh yang baik. Nah budaya hukum juga penting. Wah hukumnya udah bagus. Penyidiknya, kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan juga bagus. Tetapi memang dasarnya aja masyarakatnya gak bisa. Ini budaya hukum. Kalau misalnya keluar naik sepeda motor akan kedekat. Enggak usah pakai helm kan begitu ya. Padahal itu aspal di gang kita sama-sama dari batu. Kalau kepala kita kena batu, benjol kan begitu. Nah karena budaya hukumnya, yang tadinya satu jalur bisa jadi tiga jalur. Karena macet kan begitu ya. Karena budaya kita seperti itu. Nah saya diskusi dengan promotor saya, dia katakan bahwa untuk menghapus suatu kejahatan bukan ditentukan oleh aturan hukum dan pengadilan hukum yang ketat. Tetapi dari kesadaran. Nah untuk itu Bapak Ibu penting untuk kita sadar. Kalau kita sadar bahwa ini aturan hukum kita hati, kita ikuti. Saya percaya bahwa hukum itu kita tidak diperlukan lagi. Nah itu terjadi pada zaman Yusuf kan waktu itu kita belajar. Bagaimana Yusuf di zaman yang sama digoda sama Potifar waktu itu, dia bisa bilang bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar kepada Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan saudaranya Yehuda dia melakukan sama menantunya menyamar waktu itu kan. Nah sama-sama waktu itu belum ada hukum Taurat kan ya. Tetapi bagaimana Yusuf bisa katakan itu dosa. Bahwa hukum belum ada loh hukum Taurat. Nah karena dia punya kesadaran, menurut saya dia punya kesadaran dan Ruh Kudus yang tuntun dia untuk pegang bahwa itu ada aturan hukumnya. Nah demikian kita juga, jangan sampai karena tidak dilihat polisi, akhirnya kita melanggar. Atau tidak dilihat sama orang pajak, kita melanggar seperti itu. Tetapi perlu kesadaran Bapak Ibu, setuju ya. Bapak Ibu pasti tahu ya, Rothschild ini terkenal sekali. Dia bilang bahwa, Berikan saya kendali untuk jumlah uang beredar suatu negara, maka saya tidak peduli siapa yang buat undang-undang. Jadi memang kekuatan uang itu luar biasa. Bapak Ibu, termasuk di negara kita itu, sampai ada istilah wani piro. Kita tahu ya iklan ini ya, ya kan jin saja bisa terima sogokan kan begitu ya. Artinya yang orang Bali bilang sekali ini sekali kan gitu ya. Yang alam roh saja bisa disogokkan gitu ya, terima sogokan. Apalagi alam nyata kan gitu. Kemudian ada bercandaan juga, tentang bahwa bukan ketuhanan yang mahasis di negara ini, tetapi keuangan yang mahasis. Tapi ini fakta, singgungan yang memang faktanya seperti itu. Nah ini budaya juga yang terjadi dari tahun ke tahun. Nah setiap pagi juga ada diskusi sama teman saya di grup, bahwa zaman dulu, ya tadi singgung soal nepotisme. Nah zaman dulu juga, kalau misalnya kita mengisi satu posisi tertentu, zaman kerajaan, pasti dia akan membawa upeti kepada raja, oke saya supaya ditempatkan sebagai adipati dan segala macam. Itu terjadi sebelum Belanda mungkin juga kan. Tapi ternyata budaya ini sampai ke bawah sampai saat ini. Kalau ingin jadi kepala bagian tertentu, atau pengen jadi pimpinan tertentu, atau mungkin jadi posisi ya bupati atau bubati, pun juga ada mahar-mahar yang kita praktekkan. Setuju atau tidaknya silahkan diuji Bapak Ibu. Nah ini kekuatan uang ini sengguh sangat luar biasa. Apakah itu di luar saja? Enggak juga, di gereja pun juga bisa terjadi hal seperti ini. Ini struktur hukum yang korup. Lalu pertanyaannya apakah itu bisa terjadi transformasi hukum di Indonesia? Apakah keadilan itu bisa terjadi? Karena Indonesia ini kan akan memainkan peran penting pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kira-kira gimana ya? Apakah ada perubahan di Indonesia? Kalau melihat faktanya sekarang sangat miris. Aduh, enggak mungkinlah Indonesia bisa jadi tertransformasi seperti ini. Tetapi ternyata masih ada orang-orang yang memang duduk di dunia hukum ini. Nah salah satunya yang kita belajar dari Itali, kalau Bapak Ibu bisa googling mereka, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino ini, mereka sangat konsisten hakim di Italia yang memang fokus kepada pemberatasan kejahatan, khususnya dalam peredaran narkoba. Nah di sini mereka sampai mati di bom, mobilnya, istrinya bisa meninggal juga di sana sama mafia. Tapi akhirnya dia memberikan terobosan dibentuklah satu organisasi kerjasama untuk menangani kejahatan internasional di Italia karena jasa mereka. Bahkan nama mereka dipakai sebagai nama satu yayasan untuk fokus pemberantasan kejahatan tersebut. Lalu di Indonesia bagaimana? Nah dulu ini ada kapolri kita namanya Pak Hugeng Iman Santoso. Ini kapolri sangat pendek waktunya, mungkin karena gak disukai ya. Hanya tiga tahun saja dia selesai. Tetapi beliau ini hidup sederhana sekali, luar biasa, fokus. Di kepolisan masih ada, apakah di kepolisan saat ini masih ada? Ada, cuman belum ketemu aja. Kita belum kenalan, tapi pasti masih ada ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut kirimkan anak-anaknya untuk mau jadi polisi didukung saja kan gitu ya. Walaupun tantangannya cukup berat, ya kan gitu. Nah kemudian pengacara kayak kita, waduh Pak kalau pengacara ini abu-abu. Kalau gak pakai main begini ya agak susah juga kan gitu. Bahkan saya ketemu sama Mbak Tuhan bilang, kamu kalau gak ada backing-an juga di pengadilan atau di kantor kepolisian atau kejahatan, susah juga kan gitu. Ya silahkanlah engkau hakimi saya gitu, biar Tuhan yang tahu saya kan gitu. Dulu ada juga Yap Tien Hien ini, Yap Tien Hien ini luar biasa. Dia fokus untuk membela hak asasi manusia. Dan zaman dulu memang mereka ini jadi inspirasi buat kita, para advokat khususnya yang di PPHK. Kayaknya kami selalu mengagung-agungkan dia nih. Jadi inspirasi buat kami. Nah Bapak Ibu, kasus yang kemarin dialami untuk CK7 itu berbicara tentang bagaimana pengelolaan keuangan gereja ya Bapak Ibu. Jadi ada tuduhan atau dugaan kan yang dilaporkan, wah ini dipakai uangnya untuk urusan yang lain, yang menguntungkan pribadi ataupun juga keluarga. Walaupun memang statusnya saat ini belum masih dugaan dilaporkan, tapi ternyata sudah diklarifikasi, oh tidak ada. Tetapi sempat isu ini menjadi cukup viral karena pernyataan jangan mengembalikan perpuluhan, persembahan. Wah ini cukup, kalau jemaat yang kurang dewasa dia akan tangkap itu mentah-mentah, apalagi dilihat Pak Daniel sudah cukup makmur, janganlah kita kasih persembahan ke sana. Hanya sepatas itu saja pikirannya, padahal justru kita memberi itu untuk membuat kita jadi diberkati. Banyak gereja-gereja akhirnya mendapatkan dampak dari ini, tetapi bagi kita selaku pelayan-pelayan gereja ataupun juga hamba-hamba Tuhan ini dijadikan pembelajarannya, kasus-kasus tersebut. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan transparansi. Transparansi bukan berarti telanjang bulat, tetapi ya transparansi yang ada audit. Dilakukan audit internal terhadap gereja, keuangannya terutama supaya barang siapa yang ingin mendapatkan informasi tentu orang-orang yang berkompeten atau punya legal standing untuk menanyakan keuangan gereja kita bisa bukakan dan tidak ada penyalahgunaan di situ. Undang-undang tentang terbukaan informasi publik itu pun juga ada pengecualian bahwa gereja tidak asal buka seperti itu saja, nanti bisa disalahgunakan. Nah disini penting untuk gereja ini punya kompetensi dalam arti membuka keuangannya transparan pada batas-batas tertentu. Pada batas-batas tertentu, jangan sampai nanti ada penyalahgunaan, ini untuk mencegah juga ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, supaya saya juga menghimbau Bapak Ibu yang memang ada pemimpin satu gereja untuk melakukan inventaris aset dengan benar secara aturan hukum. Misalnya Bapak Ibu ada tanah dan bangunan, harus jelas tanah bangunan atas namanya siapa. Kalau ada yang memberkati, wah ada orang lain nih yang ingin memberkati Pak Daniel kan gitu. Soalnya saya ambil contoh enggak apa-apa, yang dekat soalnya. Ada diberkati Pak Daniel, Pak saya ini ada berkat, saya ada uang satu miliar saya kasih. Terus Pak Daniel tiba-tiba langsung memberikan kesaksian, oh saya diberkati satu miliar ini luar biasa di Mimbar. Terus satu bulan kemudian ada surat panggilan dari Polda untuk memberikan keterangan saksi karena ada penadaan kejahatan. Nah ini kan Pak Rajani sudah disaksikan di Mimbar, tapi ternyata ada undangan dari panggilan dari Polda untuk sebagai saksi. Karena hasil dari kejahatan, menerima dari hasil kejahatan. Nah jangan sampai ini terjadi buat Bapak Ibu, jadi perlu diuji. Seperti apa bantuan yang kita terima itu, kalau perlu bikin surat pernyataan, bikin surat pernyataan. Yang kedua, tanah dan bangunan, ngasih tanahnya. Jelas dulu ini tanah, kenapa kok dikasih ke kita, ya saya sudah tua Bapak, saya mau kasih saja untuk gereja. Nah mesti jelas tanahnya ini dari mana asalnya. Nah kalau dia punya anak, ya mesti hitung legitimate porsi, kita pernah diskusikan juga. Supaya jangan sampai tanahnya dikasih, gereja, terus gereja bangun, tidak di cover dengan perjanjian yang kuat atau dasar hukum yang kuat. Akhirnya sudah bangun besar investasi, terus pada saat itu 10 tahun kemudian datang anaknya, dia segugat. Pak itu tanah saya kan gitu ya, tolong kasih kembali kan gitu ya. Tapi ini saya bangunan seperti ini, saya sudah bangun investasi, ini akhirnya di konflik. Karena saya pernah tangani juga konflik seperti ini, di salah satu daerah itu pendeta sama pendeta ribut baku ambil kan gitu ya. Nah biasanya pendeta doain pengacara, sekarang pengacara doain pendeta. Dua orang loh pendeta sama pendeta, ya kan. Nah yang ribut juga di daerah yang lain gitu. Ya Pak ini tanah saya gitu, loh itu bangunan-bangunan saya, ya kalau gitu tanahnya kamu ambil, bangunannya kasih tinggal. Gimana ya itu ya? Nah tanahnya kasih tinggal, eh bangunannya kasih tinggal tanahnya diambil, wah gak masuk akal. Tapi akhirnya jadi konflik, ribut seperti itu. Nah penting untuk Bapak-Ibu cover dengan proteksi hukum yang jelas. Mengenai status baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak dari gereja. Kalau perjanjian pun juga perlu, perlu dibuatkan. Kami siap untuk memberikan pendampingan ataupun juga mengawal tentang inventaris dari aset-aset gereja ini. Penting Bapak-Ibu. Nah saya rasa itu yang bisa saya bagikan, cukup ya mau diangkat, saya sudah menyerah duluan. Nanti kita akan melanjutkan dengan tanya jawab, Bapak-Ibu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kembali kepada Janu. Baik, terima kasih Pak Lukas Banu. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke Ibu Foni, silahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, shalom, selamat siang. Semoga masih belum lapar ya, sudah menjelang jam makan siang, tadi ada sedikit molor. Hari ini perkenalkan dulu, nama saya Foni Sutejo. Saya dari Rock Surabaya, jemaatnya Deddy Daniel tadi. Harus praktek kan, harus praktek. Tadi sudah gak boleh koko, harus Deddy gitu ya, Deddy Daniel gitu ya. Sudah diresmikan tadi ya, sudah resmi ya. Maklum-maklum, kalau yang dari Surabaya memang begini kayaknya, yang dari daerah lain mohon maklum ya. Kita memang rame gini stylenya. Oke, mungkin saya perkenalan sedikit, jadi sehari-hari saya berprofesi sebagai pengacara. Pengacara dalam arti sesungguhnya ya, bukan pengangguran banyak acara. Karena banyak yang gak percaya ketika saya mengintroduce diri sebagai pengacara. Gak ada potongan pengacara katanya gitu ya. Oke, jadi saya S1 di Ubaya, S2 saya di Leiden di Belanda. Semuanya karena kemurahan Tuhan, itu semua saya disekolahin Tuhan karena saya dapat beasiswa. Makanya ketika saya dapat panggilan disuruh mengisi, disuruh membantu gereja, gak bisa bilang enggak. Harus iya gitu ya, karena sekolahnya juga Tuhan yang sekolahin gitu ya. Jadi Tuhan yang bawa sampai hari ini, tahun lalu saya dapat next gen lawyer dari hukum online. Jadi itu sekilas perkenalannya, jadi supaya yakin bahwa betul Bapak Ibu saya pengacara beneran ya. Walaupun modelannya seperti ini bukan yang garang gitu ya, kan bayangannya kalau pengacara harus garang gitu ya. Tapi percayalah saya betul-betul pengacara Bapak Ibu ya, oke. Hari ini saya mau sharing tentang harmless kingdom influencer. Jadi tema KLC kita kan kingdom influencer. Ketika saya siapin ini, Tuhan ingetin satu ayat ke saya. Di Matthew 10 ayat 16 yang versi KJV. Saya bacakan, Behold I send you forth as sheep in the midst of wolves, be ye therefore wise as serpent and harmless as dove. Saya ketika diingatkan Tuhan, ya bener ya kita sebagai influencer, kingdom influencer kita itu diutus kayak domba di tengah-tengah serigala seperti yang tadi senior saya katakan, Pak Lukas banyak yang ngincar loh Mbak Tuhan, apalagi sekarang ibadahnya online semua kan. Mereka nungguin nih ada slip tongue-nya di mana, ada ngomong salahnya di mana, siap langsung dilaporkan gitu ya. Bener-bener ayat ini terjadi, kita diutus seperti domba di tengah serigala. Tapi Tuhan gak cuma ngutus gitu aja, Tuhan kasih guidance. Kita harus wise dan kita harus harmless. Kata-kata harmless ini waktu saya baca ini memberkati saya, karena harmless itu kita harus bisa melindungi diri, kita bukan sesuatu yang gampang untuk dihancurkan, Tuhan kasih ini. Dan di ayat seranjutnya yang versi Amplified itu jelas bilang, Beware of men whose nature is to act in opposition to God, for they will hand you over to the courts and flock you in their synagogue. Waktu saya baca ini, oh jelas ya apa yang terjadi hari-hari ini, Alkitab sudah bilang ternyata hati-hati atas orang-orang yang memang niatannya adalah melawan Tuhan. Dia akan serahkan kamu ke pengadilan, bawa kamu proses kamu secara hukum. Nah disinilah kita mau equipping rekan-rekan sekerja waktu kita jadi kingdom influencer di marketplace, dimanapun kita berada, gak cuma yang pendeta aja, kadang kita waktu nginjilin, kita kenalin orang ke Tuhan, jangan sampai itu nanti membawa bahaya gitu ya. Jadi saya kurang lebih akan share tentang itu. Hukum di Indonesia tadi Pak Lukas sudah sempat singgung, ada yang namanya penistaan agama, ada yang namanya ujaran kebencian, dan juga ada undang-undang ITE. Karena sekarang semua kan cepat ya, transmisinya cepat, tinggal angkat handphone udah, bisa tadi live streaming gitu ya, bisa langsung live dimanapun, gak perlu studio, gak perlu apa. Ada hukum yang mengatur di Indonesia tentang penistaan agama, tentang ujaran kebencian, dan undang-undang ITE. Oke, kebetulan tempat saya bekerja, saya bekerja di love firm Vivi Leti Indra & Partners, yang adalah adiknya Pak Ahok, yang mengalami, sudah difonis tentang penistaan agama. Jadi saya sebagai lawyer di love firm tersebut, jadi saya tahu apa yang terjadi. Kemudian kasus-kasus yang terjadi seperti yang tadi disebutkan Pak Lukas juga, dari pendeta besar juga, ada Muhammad Gece juga, waktu itu di PPHKI, dibantu oleh tim dari PPHKI juga ya Pak ya. Jadi ini kurang lebih ada hukumnya ya Bapak Ibu ya, jadi untuk kita berbicara, untuk kita mau menginfluen seorang, itu ada hukumnya. Yang pertama saya bahas dulu yang pasal 156 KHP, yaitu tentang ujaran kebencian. Ayatnya berkata bahwa barang siapa di muka umum menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pidana dendanya paling banyak 4.500. Jangan dilihat dendanya saja ya, ini dan. Pada prakteknya pasti akan kena penjaranya gitu ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, menyatakan perasaan loh. Kadang kita sebagai, kadang kita kalau sudah menggebu-gebu bicara gitu ya, lepas gitu ya, perasaan gitu ya. Nah ini hati-hati dengan ini. Dan pasal ini masih berlaku sebelum KUHP baru diundangkan. KUHP baru akan efektif berlaku tahun depan, kalau tidak salah tapi kita lihat lagi, karena pemerintah suka ganti-ganti undang-undang dalam sekejap. Jadi kita enggak tahu apakah itu masih akan tetap dipakai atau enggak gitu ya. Jadi saya enggak berani bahas itu, sebelum itu memang fix akan dipakai. Kalau diundangkannya sudah waktu itu, tapi fix dipakainya tergantung pemerintah soalnya ya. Jadi kita bicara yang berlaku sekarang saja. Kemudian pasal 156A KUHP, ini pasal tentang penistaan agama. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Sekali lagi, mengeluarkan perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendihkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ketika dibuat ini, sebetulnya ada baiknya juga ya Bapak Ibu. Karena kan kita jadi hati-hati berbicara tentang agama. Masing-masing istilahnya kita juga enggak mau kan agama kita juga disalahkan atau ada statement-statement yang enggak tepat tentang agama kita, kita juga enggak mau. Tapi ini juga berlaku sebaliknya. Nah kemudian ada hadir undang-undang ITE. KUHP ini kan sudah peninggalan Belanda ya Bapak Ibu, yang sudah lama sejak negara ini berdiri, KUHP itu ada. Kemudian diperbarui dengan undang-undang ITE di tahun 2008. Dan di tahun 2024 ada perubahan atas undang-undang ini. Yang perubahannya itu menurut saya semakin membuat PR buat orang-orang yang berbicara. Kalau dulu pasal 28, jumto pasal 452 saya bacakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Saya highlight rasa. Kebencian atau permusuhan terhadap individu, terhadap individu Bapak Ibu. Jadi gak harus ada ormas yang ngelaporin Bapak Ibu. Individu saja sudah cukup. Dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama. Tahun 2008 berhenti sampai agama. Tapi di tahun 2024 Bapak Ibu baca bahwanya, kepercayaan jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ini yang baru Bapak Ibu 2024 ini, baru ditambahin kepercayaan jenis kelamin. Dan kita tahu ini arahnya kemana ya, tahu ya arahnya kemana. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Bukan kalau kita bilang, oh harus laki-laki, harus laki-laki, gak apa-apa. Tapi jangan sampai ada menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Terhadap individu saja bisa lapor. Gak harus, oh harus ormas ya kalau lapor. Oh tenang, saya di pedalaman Bu, gak ada ormas di sana gitu ya. Aman, gak ada yang lapor. Tunggu dulu hati-hati Bapak Ibu. Jadi ini yang hati-hati. Terus gimana Bu, kita ngomongnya sejauh apa gitu ya. Ini ancaman pidananya 6 tahun dan atau denda. Kenapa 6 tahun? Karena kalau dihukum pidana, di atas 5 tahun bisa ditahan Bapak Ibu. Jadi tanpa nanti kalau 5 tahun bisa langsung ditahan selama proses pemeriksaan. Undang-undangnya berkata seperti ini, dan ini masih berlaku sampai dengan hari ini. Oke, jangan takut dulu ya Bapak Ibu ya. Terus was-was ini, nanti gak boleh ngomong. Tetap kita boleh ngomong Bapak Ibu, tetap ada perlindungannya. Kita belajar pagernya Bapak Ibu. Sama kalau kita naik mobil setiap hari, ada chance gak, ada kemungkinan gak kita ngalamin kecelakaan di jalan. Tetap ada ya Bapak Ibu, motornya motong dan lain sebagainya. Orang tiba-tiba nyeberang, tetap ada. Tapi apa karena itu kita gak berkendara setiap hari? Kan gak. Sama dengan ini, apa karena ada pagar dan batasan untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Apakah terus nanti kita berhenti karena ini? Gak. Yang kita tahu, oh ini ada rambu-rambunya. Kita jadi wise and harmless, seperti firman Tuhan tadi katakan. Sekarang kita pelajari dulu unsur-unsurnya. Hari ini semi kayak di fakultas hukum ya. Gak apa-apa ya, supaya tahu. Karena kita bersinggungan. Dengan sengaja. Ya kalau ngomong gimana coba gak sengaja. Udah berkata pasti udah masuk unsur pertama dengan sengaja. Mendistribusikan atau mentransmisikan. Ini kalau ITE ya. Jadi ada dia live, dia taruh di Youtube-nya, dia taruh di media sosialnya dia. Itu sudah mendistribusikan. Menghasut, mengajak atau mempengaruhi. Ada ajakan. Ayo. Jangan. Kata-kata ajakan itu. Nanti kita pelajari. Di ini. Loh gak apa-apa Pak, itu kan air firman Tuhan. Ini kan ajakan belum selesai Pak unsurnya. Masih ada yang keempat Pak. Ini unsurnya kan satu-kesatuan. Gak bisa satu-satu. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Kalau marilah kepada aku itu kan gak ada kebenciannya Pak. Aman itu Pak. Itu dari lagi itu firman Tuhan. Ayat di kitab kita. Gak bisa diapa-apakan kalau ayat ya. Itu di kepercayaan kita, di agama kita, kita juga punya perlindungannya. Itu ayat alkitab kita. Kemudian kepada individu, kelompok masyarakat dan ini. Konteksnya jadi lebih luas ya. Maaf ini kayaknya waktu saya udah habis ya. Oke oke. Ras, bangsa, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau fisik. Ini juga unsurnya diperluas. Saya langsung aja ke, oh iya sama satu lagi Bapak Ibu. Ini catatan ya. Oh gak apa-apa Bu, kan cuma salah ngomong ya. Nanti tinggal minta maaf, tanda tangan di atas materai, foto, saya minta maaf, selesai. Bapak Ibu, deliknya itu bukan delik aduan yang ketika laporan dicabut selesai. Jadi bukan hanya dengan permintaan maaf dan tanda tangan di materai selesai. Hati-hati dengan ini. Oke, saya langsung bahas salah satu kasus, kasusnya Pak Hock. Waktu di penistaan agama. Ini kita belajar ya, kenapa dia masuk. Kata-katanya kenapa masuk di pertimbangannya. Yang ini saya bacain. Menimbang bahwa oleh karena ucapan terdakwa tersebut disampaikan di tengah terdakwa melakukan kunjungan kerja, menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat, maka dalam hal itu tentu apa yang disampaikan terdakwa adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Dengan demikian terdakwa dalam menyampaikan ucapannya kepada warga masyarakat dilakukan dengan sengaja. Seperti saya bilang, unsur sengajanya sangat gampang dibuktikan. Gimana kita ngomong kan pasti sengaja, gak bisa kan. Oh tadi saya gak sadar ngomong kan gak bisa gitu. Jadi unsur ngomongnya itu udah pasti masuk. Kemudian ini, menimbang bahwa terdakwa sebagai bagian dari umat beragama, apabila ingin menyebut ataupun membicarakan tentang simbol-simbol keagamaan di depan umum, termasuk ayat, termasuk tempat ibadah, termasuk apapun simbol yang berkaitan dengan agama tertentu, seharusnya terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif, yang bersifat merendahkan, melecehkan, ataupun menghina simbol-simbol keagamaan tertentu. Baik itu agama lain maupun agama terdakwa sendiri. Karena hal itu menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah yang terbatas. Tidak masalah Bapak Ibu kita mau pendalaman Alkitab, Apolo Jelit, Apolo... Maaf bukan pendeta jadi agak susah kalau istilahnya itu. Tidak masalah kita tetap bisa melakukan itu, tetapi forumnya harus dalam forum kajian ilmiah. Apa yang kita lakukan hari ini ini kajian ilmiah, kita mengkaji dalam forum tertutup. Saya tidak sampaikan ini di depan umum, yang datang ke sini harus terregistrasi, harus didata semuanya. Ini forum. Beda ya, kalau waktu Pak Hock sampaikan ini, waktu itu posisinya terbuka. Umum, semua ibu-ibu yang budidaya kerapu itu boleh hadir, siapapun waktu itu boleh angkat handphone, boleh rekam. Jadi ingat itu perbedaan pertama tempatnya. Kalau di forum ilmiah silahkan, mau kupas sampai sedalam-dalamnya boleh, tapi kalau di luar hati-hati Bapak Ibu. Dan kemudian yang perlu di highlight lagi adalah di samping itu terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut. Karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitannya dengan keseluruhan speech yang dia sampaikan. Kadang nih Bapak Ibu ya, kalau yang saya pernah tahu, kadang kan kalau yang disampaikan firman di mimbar ataupun dalam berbicara, kadang itu kan kita konteksnya bercanda ya Bapak Ibu ya. Betul ya, seperti di beberapa kasus kan sebetulnya bukan message utamanya, tapi itu adalah bumbu bercandanya. Tapi jangan sampai bumbu bercandanya itu malah jadi harmful buat gospel kita. Jadi enggak bagus kan Bapak Ibu dilihat yang lain. Dilihat yang lain kita juga mau kasih influence-nya gimana? Kalau kamu sendiri istilahnya mau selamatin dari agama seberang, tapi kitanya seperti itu. Dan itu ada ancamannya juga, jadi saya sarankan dihindari ya pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kan enggak harus kita nyebut simbol agama lain, dihindari itu. Nah ini saya kasih tips, kalau kita pada saat orang ditetapkan dipanggil TSK alias tersangka gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih guideline sederhana, supaya tidak jadi TSK, Bapak Ibu ingat TTSK ini. Apa itu TTSK? Yang pertama, apakah di tempat umum atau forum? Ingat, T yang pertama tempat. Ketika Bapak Ibu bicara ingat, dilihat forum kah atau ini tempat umum? Jadi Bapak Ibu punya guidance, sejauh apa akan berbicara? Kemudian T yang kedua, adakah yang mentransmisikan? Transmisikan, coba lihat, adakah yang melakukan live streaming? Adakah yang, karena kita enggak tahu apa yang akan ditulis di dia, apa yang akan dilakukan dengan transmisi itu, coba cek ada enggak transmisinya. Kemudian S, hindari simbol-simbol keagamaan. Di putusannya kasusnya MKC, itu juga karena dia dianggap salah dengan menerapkan, dengan menyebutkan simbol-simbol keagamaan dan menafsirkan. Nah itu, jangan Bapak Ibu ya, jangan menafsirkan agama seberang. Kita tafsirkan saja kitab kita, ayatnya banyak Bapak Ibu ya. Enggak usah cari ayat di kitab agama lain. Kita tafsirkan sendiri, kita jelaskan sendiri dari ayat alkitab kita sendiri. Dan kemudian yang keempat, hindari kebencian. Jadi TTSK, jangan ada, oh yang itu jelek itu, kita yang bagus. Enggak usah Bapak Ibu, dengan kita ngomong, ini loh Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Terbukti dari apa yang kita alami, apa yang itu. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Tadi kita belajar dari Pastor Filip Lim ya, ketika dia memberitakan injil di tempat kerja, dia enggak ada tuh cerita tadi, compare walaupun ada yang buddhist, ada yang apa tadi. Dia enggak ada tuh ngomong, dia cuma buktikan betapa hebatnya Tuhan Yesus kita. That's it. Jadi saya mau tutup dengan satu ayat sebelum kita nanti tanya jawab. Ini ayat masih lanjutannya yang ayat, pas terikup yang tadi ya. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengumpamakan kita domba di tengah serigala. Kalau semisal nih, kayak tadi Pak Arifin, dia enggak ada ngomong apa-apa, tapi dipanggil kejaksaan. So, misalnya kita sudah ikutin guideline-nya ini, TTSK-nya kita sudah perhatiin nih. Tetap Bapak Ibu, masih ada yang buka laporan. Bapak Ibu dilaporkan. Jangan khawatir, firman Tuhan kasih jaminan. But when they hand you over, do not worry about how or what you are to say. For what you are to say will be given with you within that very hour. For it is not you speaking, but the spirit of your father speaking through you. Jadi ketika dari kita workshop ini Bapak Ibu, bukannya kita semakin takut memberitakan Injil, kita semakin boldly, karena Tuhan kasih jaminan kok. Kalaupun kita sudah ikutin guideline-nya, kita dibawa ke court, kayak tadi ayat bilang, Tuhan kasih jaminan, Tuhan akan kasih kata-katanya ke kita. Karena itu dari Bapak Ibu. Kalaupun kita sudah ikutin, Tuhan akan kasih kata-katanya ke kita.